Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi seperti biasa dengan channel Badaksel Kali ini kita ada servisan ada kerjaan Xiaomi Redmi 4X ada fingerprintnya guys Keluhan konsumen katanya tidak bisa di-charge dan di-charge nyambung putus nyambung Kayak percintaan aja guys Kita akan coba charger dengan charger yang akurat Oke jangan lupa guys tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Badaksel Tidak ada respon guys Sama sekali dan bagian konektornya kelihatannya goyang guys dipastikan konektornya tidak tersambung kaki-kakinya Kita matikan Lalu kita akan eksekusi Kita buka backupernya Hati-hati guys Ada kabel fleksibel fingerprint Jangan sampai putus Membukanya kita perlahan-lahan Nah sudah kelihatan fleksibelnya Yang terhubung ke backupernya kita lepas aja guys Lanjut kita akan fokus paling bawah bagian konektor dan akan mengganti papan charger Menggunakan charger yang baru Kita buka baut-bautnya guys Untuk Xiaomi Redmi 4X Kalau tidak salah Tanggal rilisnya bulan Mei 2017 guys Itu pun kalau tidak salah Dan layarnya Layar LCD-nya kisaran 5 inci Kita buka Bagian penutup Papan charger Kita lepas Fleksibel mainboardnya guys Dan kabel Sinyal Secara hati-hati guys Kita lepas Dan kita akan mengganti Satu set Papan botnya guys Xiaomi 4X Menggunakan chipset Qualcomm MSM8940 Dan Snapdragon 435 Operasi operasi sistem Androidnya 6,01 Marshmallow Dan sudah upgrade ke Nougat MIUI 10 Kita pasang yang baru guys Lanjut kita Pasang kembali Kabel sinyal dan Pasang soket fleksibel mainboard Yang menuju ke mesin Dan kita tutup kembali Kita baut sementara Untuk pengetesan Untuk memperkuat Posisi Papan bot Charger-nya Kita tes ulang Tes ulang Ada respon guys Oke Apakah tampil baterai pengecasan Mantap Jiwa guys Oke Berarti kita sudah selesai Kita akan Rakit ulang Kita baut Kembali Bagian sampingnya Tadi Dibaut Cuman Kalau tidak salah Dua baut doang guys Untuk tes Untuk tes dulu Dan Sudah finish Kita lanjut Kita pasang kembali Kita pasang fleksibel fingerprint Lalu kita tutup kembali Dan Buat nota baru Alhamdulillah guys Kejeki anak soleh Kita tes ulang Tampil gambar Tampil gambar Mi Mantap jiwa Alhamdulillah Semoga Alhamdulillah Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Demikian Sampai jumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton